Intro Hari ini tanggal 14 Januari 2022 Hari Jumat Seperti biasa dari Wiharada Madayada Kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abhidha Madha Sanggaha Bab ke-9 tentang Kamadhana atau Pengembangan Batin Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah Sampai pada Pengembangan Meta Cinta Kasih Tapi kita belum sampai ke metanya Kita baru sampai ke Meta Pubang Gama Patipada Kualitas-kualitas Yang perlu dikembangkan Untuk Sebelum Menglatih Meta Bahawana Cinta Kasih Jadi kemarin kita sudah sampai ke Apakico Yang ke-9 Sedikit tugas Atau Sedikit tugas Nah yang ke-10 sekarang Salahukawuti Ringan Atau Sederhana Ringan Dari kata Lahuk Lahuk itu ringan Jadi Salahukawuti itu ringan Nah maksudnya Ringan Apanya Itu Gaya hidupnya ringan Kebutuhannya ringan Sederhana Makanya bisa diterjemahkan juga Sederhana Jadi Manfaatnya Kalau kita punya kualitas ini apa Tidak mengakumulasi Materi Kemudian Tidak perlu Menjaga Barang Barang kepemilikan Tidak perlu Memperbaiki Tidak perlu Melakukan Pengaturan Nah jadi kita tahu Bahwa Kalau orang-orang Yang Tidak puas Dengan Hanya Kebutuhan Pokok saja Jadi kebutuhan Pokok karena Tidak bisa dihindari Ya Merupakan kebutuhan Primer Yang paling penting Ya Dasar Mendasar Jadi kalau Kebutuhan pokok Tidak terpenuhi Kita Kita tidak bisa Hidup dengan layak Jadinya Kebutuhan pokok Tidak terhindari Nah selain Kebutuhan pokok Kalau kita Tidak puas Dengan kebutuhan pokok Jadi mencari Nah biasanya Waktu kita sudah Mendapatkan Barang-barang itu Ya Yang sekunder Yang tertier Dan lain sebagainya Nah itu Kita setiap Kali mendapatkan Barang lebih Kita punya Empat beban Ya Setiap Barang Ada empat beban Ya Jadi misalnya Punya Gelas Punya meja Punya kursi Ya Setiap unit Kita mau punya Empat beban Apa bebannya Pertama Kita harus simpan Tidak Kita pikirin Dimana simpannya nih Dimana taruhnya Yang kedua Kita harus Rawat Kita harus jaga Supaya Tidak cepat rusak Supaya Tidak diambil Orang Kita jaga Terus Supaya Tidak dicakar Kucing Kalau di rumah Misalnya Furniture Atau Digigit anjing Kalau di rumah Ada anjing Atau Dicoret-coret Anak-anak Kalau di rumah Ada anak-anak Dan lain sebagainya Anda lebih tahu Yang ketiga Kadang Kalau rusak Kita harus Servis Perbaiki Ya Betul Jadinya Itu juga Beban Yang keempat Apa Kita juga Harus Kadang-kadang Melakukan Persiapan Misalnya Furniture Masuk Kita juga Harus Persiapkan Enggak Kita harus Sapu dulu Tempatnya Kita bersihin Dulu Tempatnya Baru nanti Penjual Bawa masuk Barangnya Terus Apalagi Kalau kita Mau pindahan Persiapannya Banyak Panjang Kadang Kadang Kita perlu Melakukan Pengaturan Pengaturan Baik Di depan Di tengah Di belakang Jadi Sebelum Membeli Setelah Membeli Atau Nanti Kalau Mau pindahan Juga Selalu Ada pengaturan Setiap Unit Barang Yang kita Punya Kita Ada Empat Beban Jadi Semakin Banyak Barang Kita Maka Beban Kita Jadi Dikali Empat Nah Itulah Sebabnya Kalau Semakin Banyak Barang Kehidupannya Makin Berat Bukan Makin Ringan Jadi Kemana-mana Enggak Mudah Kadang Satu Mobil Box Enggak Cukup Dua Juga Enggak Cukup Nah Makanya Buddha Bilang Apa Sapatabharo Sapatabharo Sa Bersama Pata Nah Ada orang Terjemahin Pata Itu sebagai Mangkuk Karena Biku Kemana-mana Cuma Bawa Mangkuk Katanya Tapi Disini Sebetulnya Bukan Mangkuk Sayap Sebetulnya Seperti Burung Kalau Seperti Burung Yang kemana-mana Hanya Bersama Dengan Sepasang Sayap Nah Kecuali Dia Lagi Menangkap Mangsa Di kakinya Dia Cengkeram Hewan Buruannya Tapi Pada Dasarnya Kalau Dia Enggak Lagi Cari Makan Kalau Dia Enggak Lagi Bangun Rumah Misalnya Dia Kemana-mana Terbang Cuma Dengan Sayap Dia Dia Bahkan Enggak Pake Baju Dia Enggak Bawa Baju Dia Cuma Sayap Dia Terbang Kemana-mana Cuma Bawa Sayap Sebetulnya Bukan Bawa Sayap Tapi Itu Memang Organ Dia Enggak Ada Sayap Dia Enggak Bisa Pergi Jadi Sesederhana Itu Maksudnya Seringan Itu Kapanpun Mau Pergi Siap Nah Di Wisudimaga Ada Cerita Jadi Satu Biku Tinggal Lama Di Satu Tempat Sudah Lama Tinggal Nah Terus Temannya Itu Tadinya Tinggal Bareng Dia Terus Belakangan Pisah Tinggal Di Tempat Yang Lain Terus Temannya Ngerasa Bahwa Di Tempat Yang Baru Itu Banyak Perolehan Jadi Dia Sudah Betah Di Sana Nah Satu Hari Dia Mau Berkunjung Ke Temannya Temannya Yang Sudah Lama Tinggal Di Desa Sebelumnya Nah Pas Dia Berkunjung Terus Dia Bingung Waktu Datang Ketempat Temannya Itu Gak Disuguhin Apa-apa Cuma Air Putih Dia Pikir Oh Mungkin Nanti Sore Agak Maleman Mungkin Nanti Dayaka Dayaka Atau Donatur Biku Itu Bisa Datang Bawa Jus Terus Ternyata Sampai Malem Pun Gak Ada Yang Datang Sebelum Pindah Pata Biasanya Biku Itu Makan Yagu Namanya Yagu Itu adalah Bubur Cair Biasanya Bentuknya Cairan Kental Seperti Air Tacin Begitu Ada Bulir-bulirnya Dikit Sebelum Pindah Pata Nah Dia Pikir Sebelum Pindah Pata Kita Minum Yagu Dulu Yagu Pun Gak Ada Oh Mungkin Agak Siangan Dayakanya Datang Tapi Udah Agak Siangan Pun Gak Datang Akhirnya Harus Pergi Pindah Pata Terus Dia Juga Tanya Temannya Jadi Terus Pergi Pindah Pata Juga Dapat Seadanya Terus Dia Pikir Oh Kenapa Dapat Seadanya Mungkin Nanti Dayaka Datang Ke Wihara Bawa Laut Tambahan Eh Waktu Pulang Ke Wihara Juga Tidak Ada Laut Tambahan Terus Oh Mungkin Hari Ini Sebab Dia Nah Demikian Terus Dia Pikir Ada Dayaka Ada Dayaka Ada Dayaka Yang Melakukan Pelayanan Berdana Tapi Yang Ditunggu Tunggu Gak Datang Gak Seperti Tempat Sebelumnya Dia Tinggal Tempat Temannya Ini Sepi Dayak Jadi Akhirnya Dia Gak Tahan Dia Tanya Temannya Kok Gak Ada Ya Terus Kamu Sepanjang Tahun Ini Begini Tinggal Disini Terus Dia Bila Iya Oh Eh Mendingan Ketempat Saya Dia Bila Tempat Saya Banyak Dayaka Terus Kamu Gak Susah Dapat Barang Barang Kebutuhan Terus Dia Bilang Ya Udah Lain Kali Terus Satu Hari Mereka Mau Pergi Dengar Cerama Oh Di Sebelah Sana Ada Cerama Ayo Kita Pergi Kesana Terus Temannya Bilang Oh Yaudah Kita Boleh Pergi Terus Waktu Mau Pergi Itu Dia Udah Siap Siap Temannya Ini Udah Siap Siap Mau Pergi Terus Dia Bilang Loh Kamu Gak Bawa Apa-apa Gak Ada Yang Perlu Dibawa Dia Cuma Patah Sama Jubah Nya Terus Temannya Bilang Oh Kamu Udah Tinggal Disini Lama Bertahun Tahun Masa Gak Ada Barang Apa-apa Gak Ada Cuma Ini Ayo Kita Pergi Terus Sedangkan Dia Yang Baru Datang Dia Udah Banyak Barang Dibandingin Temannya Lebih Banyak Barang Dia Padahal Dia Cuma Datang Beberapa Hari Terus Dia Baru Sadar Dia Baru Puji Temannya Oh Iya Teman Saya Ini Memang Dia Tinggalnya Sapata Baharo Kemana-mana Dia Kalau Melakukan Kusala Jadinya Lebih Cepet Kalau Mau Pergi Pergi Sekarang Juga Siap Mau Dengar Cerama Sekarang Juga Siap Pergi Jadi Kalau Untuk Biku Sapata Baharo Ada Yang Terjemahan Diterjemahkan Seperti Dengan Patahnya Saja Tapi Sebetulnya Bukan Dengan Patah Patah Kata Pali Kata Patah Itu Bisa Banyak Artinya Bisa Sayap Bisa Mangkuk Patah Tempat Biku Makan Itu Patah Nah Tapi Juga Bisa Artinya Daun Dan Lain Sebagainya Nah Disini Artinya Adalah Sayap Sebetulnya Sama Seperti Burung Kemana Mana Cuma Bawa Sayap Nah Tapi Dijelaskan Di Atta Kata Patah Disini Sapata Artinya Adalah Adha Parikara Biku Ada Delapan Kebutuhan Pokok Nah Delapan Itu Apa Tiga Jubah Biku Kan Ada Tiga Jubah Jubah Atas Jubah Bawah Sanggati Jubah Dua Lapis Nah Ini Tiga Jubah Kemudian Patah Mangkuk Makan Kemudian Sabuk Sabuk Buat Iket Di Sarung Bawah Di Jubah Bawah Kemudian Yang keenam Jarum Untuk Untuk Jahit Kalau Jubah Sobek Kemudian Saringan Air Saringan Air Untuk Menyaring Air Biasanya Karena kan Biku Zaman Dulu Kemana-mana Minum Air Sungai Air Mata Air Jadi Kadang-kadang Ada kotoran Jadi Harus Disaring Airnya Dulu Yang kedelapan Itu Pisau Pisau Ini Kalau Zaman Dulu Buat Cukur Cukurnya Pakai Pisau Jadi Sebetulnya Pisau Cukur Tapi Zaman Dulu Selain Buat Cukuran Juga Bisa Buat Yang Lain Untuk Potong Kadang-kadang Mau Ngumpulin Ranting-ranting Kayu Kering Untuk Bikin Api Pada Saat Tinggal Di Hutan Atau Bikin Kemah Dan Lain Sebagainya Kadang Perlu Pisau Kadang Untuk Jahit Juga Bisa Pisau Zaman Dulu Serbaguna Satu Hal Bisa Dipakai Untuk Banyak Hal Nah Itu Adha Parikhara Delapan Perlengkapan Pokok Seorang Biku Nah Tentu Ada Kebutuhan Pokok Lain Seperti Obat-obatan Tempat Tinggal Makanan Dan Cuba Nah Ini Adalah Hal-hal Pokok Yang Dimiliki Biku Nah Kita Balik Lagi Kita Bayangkan Kalau Orang Yang Hanya Tinggal Dengan Kebutuhan Pokok Saja Berarti Mau Kerjain Apa Juga Dia Cepat Kenapa Karena Tidak Banyak Beban Tidak Banyak Beban Yang Harus Ditanggung Dari Setiap Unit Barang-barang Kebutuhan Yang Dia Beli Yang Dia Dapatkan Yang Dia Simpan Nah Apalagi Itu Perihal Duniawi Apalagi Perihal Dharma Semakin Kita Salah Hukawuti Semakin Kita Ringan Semakin Sedikit Kebutuhan Kita Semakin Kita Punya Banyak Waktu Untuk Berlatih Dan Batinnya Juga Berbeda Batinnya Berbeda Jadi Mereka Yang Hanya Sedikit Saja Kebutuhannya Batinnya Tidak Banyak Pikiran Nanti Mau Mau Kapi Ini Mau Kapi Itu Nanti Mau Disimpan Perlu Lemari Dan Lain Sebagainya Jadi Panjang Ceritanya Panjang Urusannya Jadi Untuk Orang Yang Berlatih Semakin Sedikit Barang Kebutuhannya Atau Barang Barangnya Maka Itu Semakin Baik Sikapnya Juga Baik Batinnya Juga Lebih Tenang Tidak Banyak Pikiran Waktu Juga Lebih Banyak Untuk Nanti Berlatih Berlatih Belajar Dan Lain Sebagainya Nah Oleh sebab Itu Untuk Mengembangkan Meta Sebetulnya Tidak Hanya Meta Saja Jadi Ini Kalau kita Perhatiin Semakin Kebelakang Tidak Hanya Untuk Meta Saja Dengan Kebutuhan Kebutuhan Pokok Maka Kita Punya Waktu Untuk Berlatih Jadi Salah Satunya Kualitas Yang Perlu Dikembangkan Adalah Sedikit Kebutuhannya Yaitu Ringan Atau Sederhana Sama Kalau Bisa Dikembangkan Untuk Mengembangkan Meta Juga Akan Lebih Mudah Kemudian Kualitas Yang Berikutnya Adalah Santindrio Santa Indrio Santa Itu Adalah Tenang Santi Indrio Indria Itu Indra Kita Punya Enam Indra Mata Telinga Hidung Lidah Tubuh Atau Objek Sensitifitas Tubuh Terus Batin Kalau Batin Enam Pintu Seperti Seperti Sebagaimana Pintu Itu Buat Keluar Masuk Keluar Masuk Masuk Objek Jadi Ini Perlu Ditenangkan Ditenangkan Itu Maksudnya Apa Yang pertama Saat Indra Kontak Dengan Itharamana Tidak 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 Muncul Raga Nah Itharamana Ini Double M Harusnya Bukan Satu M Tidak Muncul Raga Raga Itu Adalah Nafsu Itharamana Itu Adalah Objek Yang Menyenangkan Objek Yang Pada Umumnya Disukai Orang Pada Saat Kontak Dengan Objek Objek Yang Menyenangkan Tidak Muncul Raga Dari Mata Kalau Kita Melihat Objek Yang Rupawan Atau Objek Yang Bagus Warnanya Bagus Bisa Muncul Nafsu Bisa Muncul Keserakahan Nah Kalau Kita Dengar Suara Suara Yang Manis Yang Enak Didengar Yang Mengundang Itu Bisa Muncul Nafsu Bisa Muncul Keserakahan Terus Begitu Juga Kalau Kita Cium Bau Yang Enak Laper Nafsu Muncul Keserak Pengen Makan Kadang Enggak Laper Tapi Karena Cium Wangi Jadi Pengen Makan Pengen Beli Kalian Lebih Tau Di Mall Juga Begitu Mereka Semua Pake Essence Disebar Keseluruh Mall Supaya Hidung Kita Tertarik Belum Sampai Ketokonya Tapi Satu Lantai Udah Kecium Nah Itu Jadi Dari Mata Telinga Hidung Lidah Tubuh Dari Batin Juga Kalau Kita Tidak Jaga Maka Setiap Kali Kontak Dengan Objek Yang Menyenangkan Bisa Tumbuh Kotoran Batin Bisa Muncul Nafsu Bisa Muncul Saka Nah Makanya Kalau Indra Yang Tenang Atau Indra Yang Terjaga Itu Pada Saat Kontak Tidak Muncul Nafsu Tidak Muncul Raga Yang Kedua Saat Indra Kontak Dengan Anithar Mana Objek Yang Tidak Disukai Atau Tidak Menyenangkan Objek Yang Jelek Rasa Yang Pahit Atau Rasa Yang Terlalu Menyenangkan Kemudian Suara Yang Jelek Berisik Mengganggu Yang Bikin Stres Terus Bau Yang Busuk Nah Itu Adalah Anithar Mana Objek Tidak Menyenangkan Jadi Pada Saat Indra Kita Kontak Mata Telinga Hidung Lidah Tubuh Dan Lain Sebagainya Kontak Dengan Objek Seperti Ini Tidak Muncul Dosa Kebencian Marah Jadi Waktu Kita Dengar Pujian Bisa Muncul Keserakaan Bisa Pada Saat Di Fitna Atau Dikecam Dikritik Tidak Suka Kita Juga Bisa Muncul Marah Benci Iri Dan Lain Sebagainya Nah Itu Perlu Menjaga Indra Ini Oleh Sebab Itu Yang Nomor Tiga Indranya Tenang Nah Manfaat Kalau Dikembangkan Jadi Indranya Jadi Tenang Indranya Terkendali Indranya Terjaga Sehingga Kondusif Untuk Meditasi Terus Yang Keempat Manfaat Lainnya Adalah Senantiasa Bermeditasi Nah Oke Sekarang Kalau Kita Lihat Secara Prakteknya Bagaimana Kita Bisa Menenangkan Indra Atau Mengendalikan Indra Sebetulnya Indra Kita Ini Seperti Pintu Kalau Kita Tidak Tutup Maka Banyak Orang Bisa Keluar Masuk Nah Takutnya Yang Keluar Masuk Itu Tidak Kita Mau Tidak Kita Sukai Atau Yang Bisa Membahayakan Kita Bikin Kita Menderita Jadi Misalnya Ada Kalau Kita Mau Menangkap Kadal Terus Kadalnya Ini Masuk Kedalam Satu Gundukan Tanah Nah Tapi Gundukan Tanah Ini Ada Enam Pintu Kalau Kita Mau Tangkap Kadal Itu Bagaimana Caranya Kita Tutup Lima Pintu Satu Pintu Kita Jaga Nah Terus Kalau Dia Keluar Kepalanya Kita Bisa Tangkap Dengan Mudah Nah Jadi Sebetulnya Indra Kita Ini Sebetulnya Bisa Ditutup Atau Enggak Kalau Ada Objek Yang Jelas Yang Cukup Jelas Maka Akan Muncul Kesadaran Melihat Kalau Kita Buka Terus Kalau Kita Tutup Oke Kita Enggak Lihat Objek Bisa Mata Bisa Kita Tutup Telinga Kita Bisa Tutup Enggak Bisa Sejauh Mungkin Kita Bisa Tutup Atau Kita Bisa Lari Ketempat Yang Kedap Suara Tapi Kadang Meskipun Kita Tutup Suara Nafas Kita Terdengar Terus Suara Detak Jantung Kita Terdengar Suara Perut Kita Kedengar Jadi Telinga Ini Susah Ditutup Sampai Kadar Tertentu Kita Bisa Tutup Terus Hidung Kita Bisa Tutup Hidung Kita Bisa Tutup Nafas Jadi Gimana Tutup Hidung Jadi Mulut Buka Untuk Bisa Nafas Jadi Kadang Susah Kalau Mau Tutup Hidung Terus Mulut Lidah Kita Mau Tutup Bisa Enggak Bisa Sih Tapi Butuh Makan Enggak Jadinya Kadang-kadang Harus Buka Juga Sentuhan Kita Bisa Tutup Enggak Kita Bisa Pakai Mantel Kita Bisa Pakai Selimut Biar Enggak Dissentuh Tapi Mantelnya Sendiri Sudah Tersentuh Kulit Kita Sesungguhnya Indra Indra Ini Sulit Ditutup Tapi Ada Caranya Tutup Gimana Pakai Konsentrasi Tutup Jadi Kita Hanya Tutup Kita Tidak Peduli Jadi Maksud Disini Tutup Itu Kita Tidak Perhatikan Kita Abaikan Kita Acuhkan Itu Maksudnya Ditutup Nah Ada Beberapa Cara Menutup Ini Bisa Dengan Hanya Usaha Saja Keinginan Saya Tidak Lihat Jadi Matanya Selalu Diturunin Tapi Telinga Susah Ditutup Atau Kita Tidak 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 Rasanya Itu Agam Sendiri nanti. Dengan usaha saja, nggak mau lihat, nanti harus nggak mau perhatiin suara, nggak mau cium, dan lain sebagainya, itu nanti banyak gejolak di batin yang bikin tegang, yang bikin stres sendiri. Nah, sebetulnya ada cara yang lebih damai, lebih harmonis, yaitu adalah dengan fokus objek meditasi. Nah, ini adalah cara yang paling nyaman sebetulnya. Karena dengan fokus objek meditasi, selain kita jadinya sibuk dengan satu objek ini saja, yang lainnya otomatis terlupakan nanti. Nah, jadi kalau kita ikuti indera ini, apa yang akan terjadi? Sebetulnya, siapa sih yang suka objek menyenangkan? siapa yang suka suara yang menyenangkan? Siapa yang suka hidung? Siapa yang suka, bukan hidung ya, bau yang menyenangkan. Semua orang suka. Kenapa semua orang suka? Karena pada dasarnya, ya secara abhidhamma, setiap sensitivitas indera ini, itu adalah keinginan untuk melihat, keinginan untuk mendengar. makanya waktu berlatih patichah samupada, itu perlu juga dilihat. Kenapa punya sensitivitas mata? Kenapa punya sensitivitas mendengar, mencium, merasa, menyentuh? Kenapa pasadar rupa ini bisa muncul? Karena keinginan, karena ada keinginan. Misalnya, mungkin Anda enggak merasa, misalnya Anda bikin harapan, melakukan suatu kebajikan, lalu punya harapan. Semoga dengan kebajikan ini, saya jadi manusia yang rupawan, cantik atau tampan, misalnya. Nah, apakah waktu Anda berharap seperti itu, berarti manusia ini yang memiliki indera atau yang tidak memiliki indera? Tentunya, waktu Anda ingin menjadi rupawan, indranya lengkap di Anda. Terus, khususnya keinginan untuk melihat diri Anda rupawan, atau melihat, atau mendengar Anda dipuji sebagai rupawan, dan lain sebagainya, itu ada. Sudah, meskipun tidak secara langsung Anda mengharapkan untuk melihat objek yang indah, untuk mendengar pujian, tapi itu sudah komplit, satu paket katanya. Jadi, waktu Anda berharap, tentunya Anda berharap juga indera Anda lengkap untuk bisa menikmati kesenangan indera di kehidupan sebagai makhluk yang rupawan, manusia yang rupawan. itu sebabnya indera kita ini muncul karena keinginan kita untuk kontak dengan objek yang disukai. Tapi beda untuk mereka yang terlahir sebagai Brahma jadinya. Di Brahma kita tahu mereka hanya punya tiga indera rupa Brahma kita bilang di sini. Maksudnya Brahma yang memiliki materi, yang memiliki fisik. Jadi, mereka bisa melihat, bisa mendengar dan bisa berpikir. Tapi, mereka punya hidung tidak bisa mencium bau. Mereka punya lidah tidak bisa mengecap rasa. Mereka punya tubuh tapi disentuh tidak terasa. Nah, kenapa mereka bisa terlahir dengan hanya tiga indera saja? Karena waktu masuk jana, nah, tiga indera ini itu sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan artinya apa? dia tidak cium bau, dia tidak merasa, dia tidak rasa badannya. Khususnya waktu itu, karena konsentrasi ya, badannya biasanya jadi lupa. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang duduk dan lain sebagainya. Atau kakinya sakit pun dia sudah lupa. Jadi, badan itu biasanya hilang duluan. jadi, karena kekuatan konsentrasinya dan masih ada keinginan untuk mendengar dhamma, untuk melihat buddha, akhirnya mereka terlahir di alam itu punya tiga indera saja. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar. Punya batin untuk berlatih, berpikir. Nah, oleh sebab itulah mereka akhirnya punya tiga indera saja. Nah, misalnya kita secara ilmu alam juga kita tahu ya, hewan yang misalnya tinggal di gua tidak adalah penerangan sama sekali. Kalau sudah lama tinggal di sana ya, fungsi matanya juga hilang. Kenapa? Tidak ada lagi harapan untuk melihat. Karena tidak butuh melihat. Nah, biasanya nanti indera yang lainnya yang akan menjadi semakin kuat. Misalnya penciumannya atau sensitifitas terhadap getaran dan lain sebagainya. Nah, itu bahayanya indera kita. Jadi, kalau kita tidak tutup indera ini, kalau kita tidak kendalikan, kita itu hanya ikuti kemauan indera. Jadi, misalnya buka mata. Sudah pasti kita itu suka dengan yang indah-indah. Waktu kita buka telinga, sudah pasti kita itu suka mendengar suara yang bagus. Ada orang yang tidak suka dipuji. Ada ya, tapi pertimbangannya berbeda. Tapi, waktu dipuji pada dasarnya suka. Daripada diumpat, daripada disumpah-sumpahin, pasti lebih milih dipuji. Terus, kalau mendengar suara yang enak didengar, sama suara yang tajam, yang mengganggu, pasti lebih milih suara yang enak didengar. Nah, jadi, karena kecenderungannya adalah untuk menikmati objeknya masing-masing, khususnya yang menyenangkan, kalau kita biarkan saja, jadi kita itu hanya ikuti keinginan indera ini. Bukan keinginan kita. Keinginan kita apa? misalnya, kita mau selesai apa yang kita lakukan. Misalnya, Anda sedang mengerjakan tugas, Anda tentunya nggak mau banyak terganggu oleh objek yang lain, kan? Apalagi waktu Anda mengejarnya hal-hal spiritual, seperti Dhamma. Waktu Anda bermeditasi, tentunya Anda ingin pikiran Anda bisa terkonsentrasi. Tentunya Anda tidak mau indera-indera Anda berkeliaran di luar. Jadi, kalau indera Anda tenang, itu berarti Anda bisa jadi pemimpin bagi diri Anda sendiri. Bukannya jadi budak dari indera-indera kalian. Nah, itulah. Indera tenang itu manfaatnya makanya indranya tenang sehingga kondusif untuk meditasi. Terus, senantiasa bermeditasi karena apa? Mustahil tutup indera ini kalau kita itu enggak mengambil satu objek atau tertarik dengan satu objek. Nah, itulah sebabnya kalau mereka yang indranya tenang, jadi manfaatnya apa? Senantiasa bermeditasi. Nah, Buddha juga bilang di Samyuta Nikaya ada satu dewa bertanya kepada Buddha Buddha di mana tempat aman di seluruh alam semesta ini? Nah, dia bertanya berarti di mana tempat aman di seluruh alam ini? Di kehidupan ini, di 31 kehidupan ini, di mana tempat aman? Dia tanya Buddha. Terus Buddha jawab apa? Buddha enggak bilang alam, di alam mana aman? Karena Buddha tidak melihat di alam apapun yang bisa aman. jadi Buddha bilang, mereka yang menjalankan sila dengan strik, dengan murni. Nah, itu aman. Kemudian yang kedua, mereka yang menjalankan indra sangwarat dengan strik, berarti mengendalikan indra, mengendalikan pintu-pintu indranya ini. Nah, itu aman. kemudian yang ketiga, yang berlatih meditasi dengan tekun, dia aman. Kemudian yang keempat, mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, aman. Nah, aman-nya ini artinya tidak terlahir di alam-alam yang menyedihkan, yang tidak bisa bertemu dhamma, yang tidak bisa mendengar dhamma, tidak bisa berlatih dhamma. Itu artinya aman. Jadi, kalau masih bisa menimbulkan aku salah, ketidakbajikan, nah, nanti bisa terlahir di alam penderitaan, itu tidak aman. Oleh sebab itu, minimal, punya sila yang murni, atau jaga indranya, sangat hati-hati, kemudian meditasi, tepun, dan juga mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu aman. Nah, inilah manfaat mengembangkan indra yang tenang. Nah, kalau untuk memiliki indra yang tenang, nanti meditasinya juga pasti akan lebih mudah, karena sudah terbiasa untuk fokus ke objek. Nah, tidak hanya untuk metabawana, tapi juga untuk meditasi yang lainnya. Bahkan dijelaskan, mereka yang memiliki indra yang tenang, itu bisa bahkan sampai mencapai arahat. Nah, sebetulnya yang indranya paling tenang, atau makhluk yang indranya paling tenang, siapa? Tentunya yang sudah tidak memiliki kotoran batin, seperti arahat. Nah, tenangnya itu natural. Karena apa? Sudah tidak tertarik lagi. jadi ada orang yang indranya tenang karena menjalankan sila dengan strik, atau menjaga indranya dengan strik, atau bermeditasi, selalu bermeditasi. Tapi, keinginan dari dalam tentu masih ada, bukannya tidak ada. Tapi karena dia tahu, kalau saya ikuti, bisa muncul banyak kotoran batin, makanya dia tidak ikuti. Tapi, sebetulnya kecenderungannya masih ada. Nah, bagi mereka yang seperti arahat, anagami, karena kemelekatan terhadap objek-objek indera sudah disingkirkan, makanya indranya itu tenang secara alami, karena sudah tidak mau lagi. Otomatis tidak mau lagi. Nah, makanya setidaknya anagami itu indranya tenang. Kalau belum bisa mencapai arahat, setidaknya anagami adalah yang paling tenang indranya. Nah, jadi itu sebabnya kalau bisa dikembangkan, tentunya ini akan bisa membawa kita sampai pencapaian arahat, katanya. Kemudian, yang berikutnya, nipako, bijaksana. Orang yang memiliki kebijaksanaan. Jadi, manfaat duniawinya apa? memahami dan terampil dalam sebuah pekerjaan. Oh, banti lupa mau ngomong sesuatu ya, soal indranya yang tenang. Nah, kalau orang yang tidak jaga indra, itu mudah ikut-ikutan. Tidak terkendali. Misalnya, lagi banyak orang semangat, mudah terbawa situasi. Kalau orang marah-marah, dia jadi ikut marah. Kalau pas banyak orang datang, dia juga jadi heboh. Pikirannya itu jadi labil, tidak terkendali. Nah, pada saat orang diem juga, nanti dia jadi bosan. Tidak ada apa-apa, tidak ada stimulus apa-apa dalam kehidupan dia jadi mudah bosan dan lain sebagainya. Jadi malas kalau tidak ada yang dikerjain. Nah, itulah bagi mereka yang indranya tidak tenang. Mudah mengikut situasi. Nah, Nipako, bijaksana. Manfaat duniawinya apa? Memahami dan terampil dalam sebuah pekerjaan. Kedua, ia mengetahui ini merupakan waktu, kondisi, tempat yang pantas atau tidak pantas. Jadi yang pertama, dia itu terampil terhadap pekerjaannya sendiri. Yang kedua, dia itu tahu waktu yang tepat, tempat yang tepat, kondisi yang tempat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi penuh pertimbangan intinya. Yang ketiga, dia bisa melihat manfaat atau peluang. ini adalah ciri-ciri orang bijaksana. Jadi kalau orang yang bijaksana juga, kebijaksanaan itu, manfaat duniawinya adalah tiga ini. Nah, kalau manfaat damanya apa? Karena dia terampil dalam sebuah pekerjaan, begitu juga ditimbangkan. Ini latihan yang benar atau salah. Dia tahu. ini mengarah ke hal yang benar atau hal yang baik atau ini mengarah ke penurunan kualitas batin. Ini adalah latihan yang salah. Yang ketiga, dia mampu merenungkan atau melihat manfaat dari latihan. Jadi waktu meditasi, kalau dia bijaksana, bijaksana ini bukan berarti tahu banyak hal. kadang orang tahu banyak hal, tahu banyak teori, tapi dia tidak bisa mempraktekannya. Tahu saja, tapi waktu prakteknya sendiri yang diketahui semua lupa. Jadi itu cuma hanya ingatan saja, bukan pemahaman. Nah, kalau mereka yang bijaksana, kalau mereka tahu ada pemahaman teori, itu akan lebih penting lagi, lebih bagus lagi. Jadi bagaimana? Misalnya waktu meditasi, Banti juga sudah sering jelaskan, bahwa misalnya Anda duduk satu jam, awal duduk, pertengahan duduk, sampai akhir duduk, cara fokusnya akan berbeda. Nah, kalau orang yang bijaksana tahu bagaimana cara fokusnya di awal, di tengah, di akhir. Nah, bukan berarti di awal harus seperti ini, di tengah berbeda lagi, di akhir berbeda lagi, tapi yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah tergantung situasi dan kondisinya, tergantung objeknya, kita itu bisa menyesuaikan takaran yang pas, atau sikap yang pas pada saat mengambil objek tersebut di situasi yang berbeda. Nah, itu yang lebih penting. Itu adalah keterampilan orang orang yang bijaksana. Itu keterampilan yang harus dikembangkan. Bukan karena guru bilang, oh di awal seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Tidak ada formula khusus seperti itu ya. Tidak ada standar yang pasti seperti itu. Apalagi setiap orang memiliki kualitas batin yang berbeda, param yang berbeda. Maka akan semakin sulit untuk menentukan standar yang pasti. akhirnya siapa yang harus menyesuaikan? Murid. Meskipun guru bilang, waktu nafas halus, kamu harus atur lagi usahanya. Atur usahanya itu balik lagi, berapa banyak jadinya? Tiga per empat? Sepertiga? Lima per delapan? Tidak bisa kita bilang begitu. Tergantung situasi dan kondisinya. waktu itu bagaimana batin Anda? Kalau batin Anda masih tumpul, masih malas berarti. Masih malas, masih tumpul, meskipun nafas halus, Anda juga tidak akan bisa fokus dengan baik. Jadi Anda harus dengan pemahaman yang selama ini, dengan pembelajaran selama ini, dengan diskusi sama guru, mendengar cerama, mendengar nasihat dari guru, itu semua Anda aplikasikan. Akhirnya Anda bisa menemukan sendiri, kalau kondisinya seperti ini, saya bisa fokus. Saya harusnya fokus seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, saya fokusnya seperti ini. Karena apa yang akan terjadi pada saat Anda meninggal? Anda tidak tahu kapan Anda akan meninggal, dengan postur apa Anda meninggal, terus situasi tempat Anda meninggal seperti apa, akan sepi apa berisik, terus teman-teman yang datang, kalau teman yang datang, kalau musuh yang datang bagaimana? Apakah Anda bisa kondisikan? Jadi, semuanya itu di luar kuasa kita, di luar, kadang di luar harapan kita, bisa ya. Jadi, makanya kita perlu mempersiapkan sebelum nanti kita hanya bisa pasrah. Jadi, keterampilan batin itu kita kembangkan dari sekarang. Intinya adalah di situasi apapun, di kondisi apapun, saya bisa mempertahankan pikiran saya setidaknya objek yang baik, objek yang bisa menimbulkan kebajikan. Nah, itu yang kita mau kembangkan pada saat meditasi sesungguhnya. Jadi, waktu meditasi kalau banyak halangan, itu jangan dianggap sebagai gangguan, tapi adalah peluang. Peluang kita mengembangkan kualitas batin yang belum kuat. Kenyataannya itu menjadi sebuah penghalang karena kualitas batin kita belum cukup kuat. makanya mereka yang bijaksana perlu tahu dia mampu merenungkan atau melihat manfaat dari latihan. Misalnya, meta. Meta bagusnya buat apa? Jadi, waktu batinnya muncul hal-hal yang bisa dihilangkan dengan meta, dia tahu pada saat itu dia harus mengembangkan meta. nanti Banti akan jelaskan satu hal lagi pentingnya, tapi kita lanjutkan dulu yang keempat. Karena memahami, karena dia paham, karena dia bijaksana, maka canda, wirya, dan lain-lain akan menjadi kuat. Canda itu adalah keinginan atau hasrat. Wirya adalah usaha. Semua bentukan batin yang lain, semua kualitas batin yang lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dhamma akan menjadi kuat. Karena apa? Karena apanya. Nah, ini yang Banti mau jelaskan. Waktu kita menjalankan sila, kita bisa menjalankan sila, kita bisa menjaga sila kita dengan murni hanya dengan usaha saja, hanya dengan tekat saja, hanya dengan keyakinan saja bisa. Misalnya, karena Buddha bilang menjalankan sila itu baik. Terus manfaatnya banyak dan lain sebagainya. Oleh sebab karena percaya saya jalanin sila. Setiap kali ada kesempatan melanggar sila, saya tidak mau melanggar sila. Bisa, karena keyakinan kita bisa jalanin sila. Terus karena usaha juga, karena cuma sekedar tekat misalnya. Saya mau jalanin sila hari ini. Nah, kalau tekatnya kuat, maka hari itu sila kita murni. Tapi, tanpa apanya sadar atau tekat ini, keyakinan, keinginan yang kuat ini, tidak bisa betul-betul menjaga sila kita itu murni untuk jangka yang panjang. Karena apa? Tidak ada pemahaman di situ. Kenapa kita menjalankan sila? Karena kita hanya percaya saja bahwa sila itu bagus, sila itu penting. Karena tekat kita, kita bisa menjalankan sila. Tapi, kadang-kadang kalau orang bilang, udahlah, sebetulnya langgar juga tidak apa-apa. Tidak karena satu hari melanggar kamu masuk neraka. kalau Anda digomongin begitu, apalagi misalnya sama orang yang Anda percaya, yang Anda anggap kalnya namita, tapi sebetulnya kalnya namita berbulu domba. Serigala berbulu domba. Jadi, Anda mungkin pikir, oh iya juga ya, saya kan sudah lama jalanin sila. Masa karena dengan satu pelanggaran saja saya masuk neraka? Kayaknya tidak mungkin juga ya. Anda mungkin berpikir, yaudahlah, makan malam hari ini, atau hari ini minum alkohol, kan toh buat pesta biar orang lain tidak tersinggung. Ya enggak? Nah, jadi kalau tanpa pemahaman, kadang-kadang bisa bolong. Karena cuma keyakinan saja. Tapi kalau kita tahu bahayanya, tapi kalau kita tahu potensinya bisa memunculkan kotoran batin kita, semakin kita paham, maka semakin tidak mungkin kita lakukan. Nah, inilah yang terjadi sama area makhluk-makhluk suci, seperti sota panah, sakadagami, anak-gami, arahat. Mereka sudah tidak mungkin lagi melanggar sila. Kenapa? Karena sudah betul-betul paham. Karena memang sudah melihat sendiri apa akibat dan sebab. Nah, oleh sebab itu mereka akhirnya tidak mungkin lagi melanggar sila. Karena apa? Bijaksana. Dan sebetulnya hanya kebijaksanaan yang akan nanti menyingkirkan kotoran batin. Sebetulnya kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan itu penting sekali untuk dikembangkan. Di awal, di tengah, sampai akhir latihan kita. Jadi, berusaha untuk jadi bijaksana. Dan kita juga sudah tahu, bodhisatta yang panyadhika, berarti yang diikuti oleh kebijaksanaan. Bodhisatta ini paling cepat merealisasi atau paling cepat mengumpulkan paharami. Tapi, kalau dengan sadha saja, agak lama lagi. Kalau dengan wirya sadha, dengan usaha saja, akan lebih lama lagi. Jadi, bagi mereka yang mau cepat-cepat lepas dari samsara, itu butuh siapa? Kebijaksanaan. Yang kelima, menghindari tiga ketidakberbudayaan. Tidak berbudaya artinya adalah tidak terkendali. Kayak pagabhyak. Ketidakberbudayaan perilaku. terus ketidakberbudayaan ucapan, ketidakberbudayaan pikiran. Jadi, bagi mereka yang bijaksana, biasanya mereka bisa menghindari hal-hal yang tidak baik, yang keluar dari ucapan, tindakan, dan pikiran. Karena apa? Penuh pertimbangan orang ini. Dia tahu waktu yang tepat, dia tahu kondisi yang tepat, dia tahu orang yang tepat pada saat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu adalah nipako. Kebijaksanaan. Kemudian, apagabho, tidak kasar. Oke, tidak kasar. Atau sopan, ramah. Dari kata pagabho. Pagabho itu artinya kasar. napagabho berubah jadi apagabho. Tidak kasar. Makanya jadi apagabho. Ciri-cirinya orang tidak kasar itu bagaimana? Yang pertama, di tengah sanggah atau kerumunan orang, di depan senior atau maksudnya orang-orang yang lebih tua dari kita, seperti guru orang tua, orang tersebut, duduk bersimpuh lutut. Jadi, bukan kakinya hadap ke orang tua atau hadap ke guru, hadap ke biku, hadap ke orang-orang yang lebih tua dari kita. Kemudian, yang kedua, memberikan tempat duduk bagi mereka yang senior. Kasih tempat duduk ke mereka yang lebih tua. Yang ketiga, tidak mendahului yang senior di tempat makan atau tempat istirahat. Jadi, tidak mendahului. Selalu memprioritaskan orang yang lebih tua. Yang keempat, tidak masuk lebih dulu dari senior. Jadi, misalnya kalau biku wasanya kecil, tidak masuk duluan dari biku yang wasanya lebih besar. Begitu juga yang lebih mudah, mengizinkan yang tua dulu masuk, yang tua, makan dulu. Yang tua dapat tempat istirahat, dapat tempat duduk. Yang kelima, tidak bersikap urakan. Urakan itu maksudnya nakal. Nakal itu gimana sih? Suka ini ya, Kadang guyon, ya? Guyon itu berarti apa? Bercanda, ya? Bercanda sama yang senior. Nanti bikin senior gelisah, ya? Seperti itu. Nah, ini tidak bersikap urakan. Tidak main-main senior, ya? Tidak gelitik-gelitik. Nanti tidak sengkol-sengkol dengan tangan, ya? Itu tidak bercanda, maksudnya, ya? Tetap menghormati orang-orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting, ya? Pada saat ingin berbicara, minta izin kepada yang senior. Terus, memahami keramata mahan. Nah, ini satu hal, ya? Dulu, Bante pernah belajar sesuatu, dan pengalaman ini merupakan pengalaman yang berharga buat Bante, ya? Waktu itu, Bante tidak banyak pengalaman, ya? Jadi, ketemu guru Bante, biasanya kita berusaha untuk dapat perhatian guru, ya? Terus, jadi, untuk dapat perhatian, kita bersikap ramah, ya? Nah, pada saat ramah, terjadi keakrapan. Nah, pada saat mulai akrap, ya? Terus, yang Bante rasakan adalah gurunya menarik diri, kayak menarik diri jadi berusaha jadi lebih dingin, gitu ya? Lebih cuek, lebih dingin, gitu ya? Jadi, tidak seramah sebelumnya. Lalu, Bante berpikir, loh, kenapa begini, ya? Saya tuh jadi melakukan apa yang salah, tuh di mana, gitu. Padahal saya juga tetap berusaha sopan, dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi Bante waktu itu nggak sadar bahwa sudah mulai jadi akrab. Nah, itu, ya. Nah, terus belakangan karena gurunya menjadi dingin, Bante juga jadi agak menjauh, jadi jaga jarak. Waktu Bante berusaha menjauh, beliau jadi mengundang lagi, ramah lagi, akrab lagi, berusaha akrab lagi. Jadi, Bante jadi maju lagi, ya. Berusaha untuk, oh, berarti Bante-nya sekarang sudah welcome, sudah terima saya. Berarti saya bisa akrab lagi. Nah, tapi, waktu sudah mulai akrab, beliau kayak menjauh lagi, dingin lagi. Terus, Bante merenung. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saya ini salah apa? Maunya Bante itu apa? Maunya guru saya itu apa? gitu ya. Jadi, belakangan Bante baru sadar bahwa apa? Akhirnya beliau bilang begini, akrab itu gak baik. Ya. Karena apa? Akrab itu bisa membuat kita tidak respect satu sama lain, tidak hormat satu sama lain, ya. Nah, itu misalnya, kalau sama kakak kita, ya, khususnya yang sebaya sama teman kita, ya, kalau kita sudah akrab, biasanya kita sering kuyon, sering bercanda, ya, nanti sering singgung-singgung, dan lain sebagainya. Karena kita menganggap, oh, orang ini sudah kenal saya, sudah mulai akrab, kadang kita juga bercandanya mulai kasar, ya. Jadi, waktu itu, sudah tidak ada lagi rasa hormat. Jadi, biasanya yang terjadi apa? Kualitas batin masing-masing menurun, ya, semakin tidak terkendali. Lama-lama bisa bercanda-bercanda-bercanda, berantem, gitu, teriak-teriakan. Tapi, kalau kita hormat sama orang, apakah kita bisa teriak-teriak? Apa kita bisa bercanda-canda? Bercanda itu sebetulnya kualitas batin yang baik atau enggak? Misalnya, Buddha, ya, Buddha pernah bercanda, enggak? Enggak bercanda. tapi Buddha, orang berada di samping Buddha, itu merasa aman, berasa nyaman. Apakah dengan Buddha bercanda waktu kasih ceramah? Enggak, ya. Bukan dengan itu, bukan dengan bercanda orang itu merasa nyaman dekat sama Buddha. Tapi, karena apa? Karena meta, karena kualitas batin Buddha yang tenang, damai seperti itu, makanya orang-orang bisa merasa nyaman. Jadi, kadang-kadang kita berpikir, icebreaker, kita mencairkan suasana, katanya, istilah itu. Jadi, misalnya orang sudah dieu, semua tiba-tiba ada yang bercanda, gitu ya. Terus, oke, jadi suasananya jadi aman. Tapi, hati-hati, untuk sekedar mencairkan suasana, ya masih oke. Tapi, jangan sampai kualitas batin kita menurun. Juga, kualitas batin orang-orang yang kita usahakan. Maksudnya apa? Biasanya kita berusaha memotivasi orang yang dengan bercanda bisa kita memotivasi orang, ya. Supaya mereka semangat lagi, supaya jangan males, kita bisa bercanda. Tapi, setiap kali bercanda, kita bercanda dengan kesadaran, ya. sampai satu hari kita sadar bahwa bercanda itu sebetulnya akan menjadi potensi penurunan kualitas batin hingga satu hari kita tidak bercanda sama sekali. Ya, seperti Buddha, seperti arahat, seperti anagami. Nah, jadi, kita lihat, kita tahu bahwa akrab itu tidak selalu bermanfaat. yang biasanya terjadi itu jadi potensi kecerobohan batin, kelalaian, kita jadi lengah dengan akrab itu, kita suka bercanda, ha-ha-hi-hi, dan nangis bersama, jadi sedih bersama, nangis bersama. Nah, waktu bercanda, waktu tertawa, waktu menangis, kualitas batinnya seperti apa? Labil, ya. Nah, itu bukan kualitas batin yang mudah untuk terkonsentrasi. Nah, itu yang mudah terganggu, yang mudah terpengaruh suasana, terpengaruh kondisi, batin yang labil seperti itu biasanya orang-orang yang tidak terlatih. Oleh sebab itu, dengan tidak kasar, itu juga bisa berbahaya. Makanya dengan sopan, tapi tetap jaga jarak. Sopan bukan berarti kita rendah diri. Kita rendah hati. Perlu enggak rendah hati? Perlu. Di Manggala Sutta Buddha bilang, rendah hati itu berkah. Nah, jadinya rendah hati itu penting. Semakin kita rendah hati, kita akan semakin melihat betapa sombong kita. Kalau Anda enggak percaya, Anda praktekkan. Anda tahu bahwa kesombongan itu masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Nah, jadi dengan tidak kasar, dengan sopan, tapi tahu ukuran, orang yang seperti ini, batinnya itu mudah dibentuk. Batinnya itu mudah bermeditasi. Nah, bagi mereka yang sopan, bagi mereka yang ramah pun, secara naluri menjadi penuh cinta kasih, karena pertimbangannya adalah tidak mau membuat orang lain tersinggung, sakit hati, sedih, dan lain sebagainya. Maka, apalagi kalau dia mengembangkan meta, pada saat dia mengembangkan meta jadi lebih mudah. Apakah ini juga penting. Nah, kita sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan kualitas berikutnya, mengembangkan meta di pertemuan berikutnya. Sadu, Sadu, Sadu. Oke, kalian namita, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kalian namita yang ingin bertanya langsung via Zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat. Mohon Dami Bante, mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya. Ada 11. Pertanyaan pertama dari Ibu Juliani. Mohon Dami Bante, setelah saya duduk 3,5 jam dalam meditasi, saya mengalami fokus dengan objek nafas. Tiba-tiba ada sinar terang di area hidung dan badan saya. Nah, sinar terang itu makin terang ke badan saya, kemudian saya menganalisa sinar tersebut begini-begitu, lalu tubuh saya lemas. Setelah itu, Bante, tubuh saya menjadi berat begitu. Jadi, pertanyaan saya, mengapa tubuh saya menjadi lemas padahal saya sudah melihat nimita 15 menit. Mohon bimbingan Bante, Anu Maudhami. Oke, jadi Anda fokus 3,5 jam, kemudian tiba-tiba ada sinar terang ke area hidung dan badan. Nah, terus Anda menganalisa sinar itu. Nah, itu justru salah. Tidak boleh dianalisa. Kalau Anda mau fokus ke nimita, tidak boleh dianalisa. Itu kesalahan yang pertama. Terus, Anda lemas. Nah, ini juga ada tanda bahwa sesuatu salah atau cara Anda fokus salah. Pertama, karena Anda analisa, berarti cara fokusnya sudah salah, sikapnya sudah salah. Ya, wajar saja kalau Anda lemas. Kemudian, jadi berat badannya. Nah, ini juga karena awalnya salah, itu sebabnya badan Anda jadi berat, jadi wajar. Jadi, sebetulnya Anda kira Anda melihat nimita, tapi sebetulnya Anda mungkin bukan nimita. Kenapa? Karena sinar terang di area hidung tidak selalu nimita. Jadi, kita harus tahu kapan fokus ke nimita. Kapan sinar itu disebut nimita. Nah, khususnya waktu Anda fokus ke nafas. Di tempat Anda fokus nafas, di situ ada cahaya. Nah, waktu sudah bergabung seperti itu, sudah bercampur seperti itu, baru kita sebut sebagai nimita. Baru itu nanti bisa menjadi objek meditasi. Dan kalaupun misalnya katakanlah benar apa yang Anda alami, nafas dan cahaya sudah bercampur. Nah, berarti itu nimita. Nah, waktu Anda fokus, Anda fokusnya di nimita, tepat Anda fokus ke nafas tadi. Di tempat yang sama. Bukan di badan. Jadi, cahaya yang dimuncul di badan itu bukan nimita. Muncul atau tidak muncul di badan, itu juga seharusnya Anda tidak usah ambil pusing. Anda tidak usah peduli. Jadi, yang di sini saja Anda peduli. Jadi, nimita yang sudah bersatu sama nafas, di tempat Anda fokus di situ ada nimita. Nah, waktu Anda fokus juga caranya, sikapnya harus benar. Jadi, Anda fokus hanya di tempat yang sebelumnya Anda fokus, itu satu. Yang kedua, jangan perhatikan bentuk, jangan perhatikan warna. Terus, jangan terlalu perhatikan dengan detail. Misalnya, bagaimana? Ada beberapa orang yang di dalam nimita, seperti ada aliran listrik, atau seperti ada barang-barang di dalamnya. Bisa apa saja. Nah, ada orang perhatiin. Tidak seharusnya diperhatiin. karena nimita yang seperti itu, kita bilang tidak stabil. Karena banyak jadi detilnya. Nah, bagusnya bagaimana fokus saja sebagai satu keutuhan. Jangan telah, kalau misalnya nimita, model nimita Anda adalah menyebar ke seluruh tubuh, kemana-mana, jangan ikuti sampai mana batasannya, tidak perlu ikuti. tapi di tempat Anda fokus nafas, nah, di situ saja. Jangan terlalu besar, area fokus Anda, juga jangan terlalu meruncing. Kalau meruncing, Anda nanti lihat partikel-partikel di dalamnya. Oleh sebab itu, fokus hanya satu keutuhan saja, jangan di tempat yang besar, jangan terlalu tempat yang kecil. Terus, jangan perhatiin bentuk, bentuknya bisa jadi apa saja, tidak peduli. warnanya bisa apa saja, tidak peduli. Nah, dengan demikianlah, Anda tidak seharusnya menganalisa sinap tersebut, ya, tapi hanya fokus dengan tenang. Nah, waktu nimita masih tidak begitu jelas, misalnya agak buram, ya, nah, itu Anda harus fokus, harus hati-hati sekali usahanya, ya, jadi usahanya agak besar, ya, nah, tapi itu juga harus diatur, ya, tergantung kondisinya. Nah, nanti waktu nimitannya sudah semakin lama, semakin jelas dan terang, ya, usahanya juga kita bisa pelan-pelan kendurkan. Kenapa? Karena objeknya sudah jelas, jadi Anda tidak perlu lagi berusaha terlalu kuat, ya, jadi misalnya kalau Anda lihat samar-samar, ya, karena gelap, jadi objeknya samar-samar, itu muka orang atau bunga, ya, dari jauh, nggak tahu. Nah, waktu itu kan usaha Anda harus agak besar, tapi kalau cahayanya cukup, ya, objeknya jelas, ya, apa Anda harus berusaha keras, nggak perlu, ya, sudah kelihatan, kan? Nah, ya, jadi Anda cuma perhatiin saja, Anda cuma sadari saja, begitu. Nah, begitu juga kalau nimita Anda sudah terang, ya, Anda cuma sadari saja, jangan sampai pikirannya mengembara itu saja, ya, nah, jadi, karena pada dasarnya cara Anda fokus itu salah, ya, yang mana Anda telah banyak analisa, ya, nah, jadinya usahanya berlebihan, nah, lama-lama itu bikin Anda capek, bikin lemas, dan Anda mulai sadar lagi tubuh Anda. Nah, pada saat Anda sadar tubuh Anda, Anda juga akan merasa berat, dan itu wajar. Karena apa? Cara fokusnya yang salah. Kalau cara fokusnya benar, semua ini tidak akan Anda alami. Sadu, sadu, sadu. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak William R. Mondami Bante, Buddha mengatakan bahwa semua makhluk hidup tidak kekal, tiada diri, dan tiada entitas yang kekal. Namun, kenapa kita bisa punya, kita bisa melihat kehidupan lampau? Berarti setiap individu mempunyai memori yang kekal atau tidak dapat hilang atau dihapus? Mohon penjelasannya Bante, Anu Modami. Iya. Nah, sekarang Bante tanya, kalau memori itu kekal, Anda bisa ingat? Anda bisa ingat waktu Anda masih di dalam rahim Ibu? Ya? Nggak bisa, kan? Nah, jadi, sebetulnya itu kita bilang sebagai persepsi. Dan karena kekuatan meditasi, kita bisa mengakses lagi. Bukan berarti dia selalu ada, bukan. Tapi karena kita mundur, proses batinnya yang mundur ke belakang. Jadi, waktu kita seperti menganalisa atau seperti mencermati batin dan jasmani eksternal. Nah, waktu, makanya sebelum berlatih patichah samupada, itu harus sudah bisa mampu melihat nama rupa eksternal, internal dan eksternal. Nah, waktu Anda melihat diri Anda sendiri di dalam rahim Ibu, nah, Anda mau tahu bagaimana perasaan dia? sebetulnya perasaan Anda sendiri ya. Jadi, Anda tuh sebetulnya cuma mengakses saja apa yang dia pikirin waktu itu, apa yang dia ingat waktu itu. Jadi, proses batinnya karena mundur, jadi Anda bisa mengingat, mengetahui apa yang sedang Anda lakukan pada saat itu. Jadi, bukan memorinya itu selalu ada dan kekal, bukan seperti itu ya. Sebetulnya memori itu kalau di dalam abidama kan sanya. Persepsi. Nah, itu saja. Jadi, memori sendiri tidak kekal karena waktu Anda nanti melihat batin Anda, di setiap kali Anda fokus ke objek, di situ ada persepsi. Nah, persepsi itu juga akan muncul dan lenyap cepat sekali. Tidak hanya satu objek, apalagi banyak objek. silakan pertanyaan berikutnya. Sudu-sudu. Selanjutnya ada tiga pertanyaan terkait atas sila dari Bapak Peter Huang. Selamat malam Bante, Suki Hotu. Mohon izin bertanya. Pertanyaan pertama, misal saya sedang atas sila dan setiap Jumat akan mengikuti kelas kamatana. Nah, sebelum kelas dimulai, kan pasti panitia ada sota lagu metasota yang dilakukan dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Apakah jika saya sambil menunggu kelas dan dengar lagu metasota ini sudah melanggar sila ke-7, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus kecilin volume dulu atau bagaimana? jadi bagi mereka yang menjalankan delapan sila lagu apapun mau lagu buddhis mau lagu yang pujian terhadap buddha, dhamma, dan sangga semua lagu itu merupakan pelanggaran kalau didengar bagi mereka yang menjalankan delapan sila. Oleh sebab itu pada saat Anda menunggu kelas Anda bisa matiin dulu volumenya nanti kalau sudah mau mulai baru Anda nyalain lagi nanti penjelasannya Anda bisa ikuti di program Dhamma Kata Uposata nanti tanggal berapa Uposata di hari Uposata akan disebar Dhamma Kata tentang sila ke-7 sadu sadu Pertanyaan kedua di kelas visu di maga pemurnian ke-7 kemarin Bante ada jelaskan kalau di Myanmar teh itu dianggap sebagai bojana karena teh dikonsumsi untuk makanan atau lalapan dan Bante jelaskan kalau dimana orang menganggap sesuatu itu sebagai makanan maka itu dianggap bojana itu hanya berlaku di Myanmar saja atau di seluruh dunia juga ya Bante karena setahu saya teh di banyak negara tidak ada yang dikonsumsi sebagai makanan kemudian juga setahu saya di senter meditasi di Indonesia saat atas sila ada yang memperbolehkan untuk minum teh iya jadi kalau sesuai winaya itu dijelaskan bahwa kalau ada satu tempat saja di dunia ini yang menganggap itu sebagai makanan maka di tempat yang lainnya maka diterapkan hal yang sama jadi tetap menganggap itu sebagai makanan jadi biku herawada dimanapun tinggalnya di dunia ini sama ya menganggap itu sebagai makanan jadi tidak hanya misalnya di Myanmar teh itu dikonsumsi berarti selama biku herawada tinggal dimanapun di belahan dunia ini dia biku juga menganggap sebagai itu makanan ya menganggap makanan jadi sebetulnya untuk yang atas sila juga akhirnya sama caranya ya jadi sebetulnya minum teh itu berarti gak boleh juga ya waktu sore hari kecuali teh ini ya misalnya teh bunga kita sebutnya teh tapi sebetulnya yang disebut sebagai teh di sini adalah daun teh daun teh yang dibikin teh teh itu apa sebetulnya minuman yang diseduh mungkin itu kali penjelasannya jadi semua yang diseduh kita sebut teh jadi misalnya teh bunga krisan kita bilang juga ini teh tapi dia sama sekali tidak ada daun tidak ada daun teh hanya bunga saja diseduh terus misalnya apa lagi chamomile bunga chamomile atau misalnya akar manis licorice nah itu juga teh disebutnya tapi bukan daun teh nah itu juga yang perlu diketahui yang perlu dibedai jadi kalau dari misalnya bunga krisan nah itu dianggap sebagai obat karena bisa menghilangkan ada manfaat tertentu nah manfaat tertentu itu karena manfaatnya orang meminum teh tersebut jadinya itu bukan makanan bunga krisan di dunia ini bukan makanan ya gak ada yang makan bunga krisan nah terus kayak chamomile dan lain sebagainya kalau itu dianggap sebagai obat maka meskipun diseduh itu jadi obat jadi kalau obat berarti hanya dikonsumsi pada saat sakit nah sakit ini apa ada orang yang berargumen lapar juga sakit bante bukan ini lapar itu bukan sakit tapi lapar itu itu ya zaman dulu zaman dulu sekali waktu penyakit itu cuma ada tiga tua terus lapar dan nafsu nah itu disebut sebagai sakit zaman dulu jadi waktu itu gak ada penyakit apapun jadi lapar pun dimasukkan ke penyakit tapi sekarang di dalam winaya lapar tidak penyakit jadi yang disebut sebagai penyakit itu apa kalau tanpa minum anda itu ketidaknyamanan anda tidak hilang nah ketidaknyamanan ini bukan karena lapar sekali lagi ketidaknyamanan itu misalnya anda terlalu panas badannya untuk menghilangkan panas anda minum teh bunga misalnya nah itu dengan tidak minum anda kan panas badannya untuk supaya anda agak nyaman anda minum teh nah misalnya jadi tanpa itu anda tidak bisa artinya nah itu disebut sakit sadu 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 selanjutnya pertanyaan ketiga terkait atas sila dari Bapak Abadi Maros Modami Bante jika menjalankan atas sila di hari uposata akan tetapi karena sibuk makan siangnya jadi terlambat hingga jam 1 siang apakah masih bisa Bante dari Anu Modami atas penjelasannya iya makan siang sih boleh saja ya masa enggak boleh nanti Bante enggak boleh orang makan jadi makan sih boleh saja tapi pelanggaran sila enggak pertanyaannya pelanggaran nah juga Bante enggak tahu apakah di belahan khususnya ini ya WIB WITA WIT nah di Indonesia kan kita ada tiga zona waktu ya nah Bante kurang tahu apakah di belahan di antara kawasan Indonesia ini ya jam 1 itu belum tengah hari itu ada enggak gitu ya karena misalnya kayak di Singapura gitu ya jam 1 masih bisa makan ya kadang lewat sampai jam setengah 2 gitu ya baru tengah hari nah di Indonesia juga tengah harinya berubah-berubah nah kayak misalnya Bante sekarang di Medan nah itu hari ini tengah harinya 12.34 jadi bukan jam 12 jadi sampai jam 12.34 Bante boleh makan dan tidak melanggar sila nah jadi Anda harus tahu jadwal tengah hari itu jam berapa bukan misalnya jam 1 itu lalu lalu pasti pelanggaran enggak juga ya kadang jam 1 belum tentu pelanggaran tapi misalnya kalau sudah lewat tengah hari baru Anda sempat makan nah hari itu sila ke 6 Anda saja terlanggar sila ke 6 nya saja ya enggak semuanya terlanggar jadi bagaimana supaya murni ya sebetulnya hari itu juga kalau Anda makan berarti Anda udah enggak jalanin lagi sila ke 6 hari itu misalnya malamnya Anda makan lagi atau sore Anda nyemil lagi nah berarti sila ke 6 hari itu Anda enggak jalanin nah kalau masih Anda mau jalanin Anda bisa ambil lagi cuma sila ke 6 nya saja karena terlanggar misalnya terlanggar itu bukan sengaja ya jadi misalnya terlanggar lalu yaudah ambil lagi sila ke 6 nah setelah ambil sila ke 6 Anda hari itu berlanjut meskipun bolong satu jam misalnya nah itu saja banyak umat kadang masih tidak paham tentang sila ke 6 yaudah aduh 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 pertanyaan keempat dari nonim mondami bante saat meditasi nafasnya sudah halus muncul nimita tiba-tiba cahaya nimitanya seperti tersedot masuk cahaya nimitanya hilang sehingga seperti berada di kondisi hening tapi nyaman apa yang harus saya lakukan stop meditasi atau bagaimana mohon bimbingannya bante nah kalau misalnya terjadi seperti ini bante saranin Anda balik lagi ke nafas ya nah balik lagi ke nafas nggak apa-apa ya fokus saja ke nafas dulu nah nanti nimita muncul lagi baru Anda fokus ke nimita nah itu dia ya waktu Anda fokusnya hati-hati jangan ikuti nimitanya kalau seperti nimitanya jadi kayak terowongan nah berarti Anda jangan ikuti ya seperti Anda masuk ke dalam terowongan itu nah itu hati-hati makanya hanya fokus sebagaimana apa adanya saja ya hanya fokus sebagai satu keutuhan saja semua pengalaman yang lain diabaikan ya dengan demikian harusnya tidak ada banyak masalah ya kebanyakan itu karena mereka terlalu fokus ya mau cepat fokus jadi fokusnya terlalu sempit di tempat yang terlalu sempit nah nanti muncul fenomena yang lain mereka ikuti akhirnya tidak jadi konsentrasi ya sadu-sadu terima kasih Bante selanjutnya pertanyaan kelima dari Ibu Mawarti Wongso Wondami Bante apa contohnya banyak pekerjaan atau sibuk tapi indranya tidak sibuk Anumodami Bante ya jadi mungkin ya Anda pernah bertemu atau mungkin satu hari akan bertemu orang-orang yang banyak kerjaan tapi indranya tidak sibuk ya khususnya biasanya ya orang-orang yang bijaksana yang banyak pengalaman perihal pekerjaan tersebut ya jadi sangat profesional jadi dia tahu bahwa dengan ikut sibuk ya dengan tidak tenang batinnya maka keputusan yang diambil akan salah ya tidak akan menyelesaikan suasana suasana yang tadinya kacau malah akan semakin kacau jadi kalau misalnya semua karyawan gelisah ya setidaknya pemimpinnya harus tetap tenang dengan kepala dingin katanya jadi pekerjaan bisa sibuk tapi indra bisa tidak sibuk ya nah satu hari yang mungkin anda ketemu orang seperti itu jadi meskipun dia banyak kerjaan tapi dia fokus dia tahu apa yang bisa dikerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan apa yang harusnya dikerjakan sekarang atau yang nanti harus ditunda dulu gitu ya yang mana yang prioritas yang mana yang bukan prioritas nah atau yang mana yang mungkin yang mana yang tidak mungkin nah orang-orang yang punya banyak pengalaman dalam pekerjaannya ini ya khususnya yang banyak pengalaman hidup yang tahu cara bersosialisasi dan lain sebagainya nah biasanya orang ini dia sibuk banyak kerjaannya tapi dia kerjain dengan tenang setiap pekerjaannya jadi dia tidak mudah terbawa suasana orangnya sadu 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 pertanyaan ke-enam dari Bapak Herman Mondami Bante apabila kita mengikuti retret atau di monastery lalu menaati noble silence dan peraturan peraturan di tempat retret atau monastery dengan pemahaman meta kita mengharapkan supaya sesama biku atau yogi lain dapat berlatih dengan baik untuk mencapai nibbana walaupun masih samata awal apakah dapat dianggap meta parami kalau kita melakukan dengan dasar pemahaman begitu anumodami bante ya pertama kita harus tahu parami parami itu adalah semua kebajikan yang dilakukan tujuannya untuk nibbana jadi waktu anda mengharapkan supaya orang lain mencapai nibbana belum tentu itu meta kenapa tergantung anda itu mengembangkan meta pada saat itu supaya anda sendiri mencapai nibbana atau enggak supaya anda sendiri bisa mengembangkan batin lalu batin yang terkembangkan ini bisa membantu anda merealisasi nibbana atau enggak kalau betul seperti itu berarti anda mengempulkan meta parami anda melakukan meta parami tapi kalau enggak hanya sekedar meta saja supaya orang itu bisa cepat mencapai nibbana nah itu jadinya hanya meta saja hanya kebajikan saja bukan parami sadu 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 untuk pertanyaan ketujuh dari Bapak Andreas M Mondami Bante Suki Hontu Bante saya ingin bertanya bagaimana sikap mental atau pandangan yang harus dilakukan pada saat berdana kepada pohon bodi kemudian apa saja yang boleh didanakan ke bodi tree Anomo Dami Bante iya jadi ke pohon bodi itu pohon bodi ini ada dua pohon bodi yang betul-betul digunakan oleh Sang Buddha untuk mencapai pencerahan sempurna yaitu berarti di India nah pohon bodi ini itu adalah barang yang apa ya seperti barang yang pernah dipakai oleh Sang Buddha seperti jubah Buddha seperti patah Buddha nah itu juga merupakan cetia disebutnya cetia itu tapi disini bukan berarti cetia yang kita pahami sebagai pagoda seperti cetia seperti itu ya nah tapi cetia ini maksudnya barang yang pantas dipuja dihormati jadi barang-barang bekas Buddha pakai atau barang-barang yang pernah dipakai Buddha dalam kehidupannya dulu nah itu juga merupakan cetia atau barang yang pantas dipuja jadi pohon bodhi yang dulu Buddha pakai dibawa pohon bodhi beliau mencapai pencerahan sempurna nah itu termasuk barang yang pernah dipakai Buddha nah tapi belakangan pohon bodhi itu menjadi simbol simbol seperti misalnya rupang Buddha itu rupang Buddha bukanlah barang yang pernah dipakai Buddha tapi merupakan representatif Buddha nah sebagai simbol saja untuk kita mengingat Buddha nah itu juga adalah barang yang cetia bisa disebut sebagai barang yang pantas dipuja representatif Buddha perwakilan Buddha nah waktu kita melakukan pemujaan di pohon bodhi kalau bukan yang di India berarti itu adalah simbol saja kita ingat dulu pohon bodhi ini adalah tempat Buddha mencapai pencerahan sempurna seperti kita memuja Buddha begitu juga kita memuja pohon bodhi sebagai simbol pencerahan sang Buddha nah kalau kita melakukan perenungan seperti itu apa yang harus kita lakukan nah dijelaskan bahwa pohon bodhi karena merupakan tempat yang pantas dipuja maka harus diperlakukan juga dengan penuh penghormatan sama seperti kita memperlakukan rupang Buddha sama seperti kita memperlakukan cetia atau pagoda jadi kita harus bersihkan kita harus rawat juga kita bahkan dijelaskan kalau kita berkunjung ke cetia itu gak boleh ngobrol gak boleh ngobrol ngalur ngidul gosip gitu cetia itu bukan tempat kita cuci mata bukan tempat kita kumpul kumpul bukan tempat kita seperti tourist attraction atau menarik turis bukan tempat berlibur jadi cetia yang sesungguhnya itu adalah tempat pemujaan di winaya dijelaskan bahkan seorang biku yang meditasi misalnya dia berusaha bermeditasi sepanjang hari untuk mengingat objek meditasinya tapi waktu dia harus masuk ke cetia itu dia harus meninggalkan objek meditasinya di depan pelataran cetia jadi waktu masuk cetia lalu apa yang ada di batinnya dia harus mengambil kualitas-kualitas buddha dhamma sangga di dalam cetia biasanya jadi kebiasaan para biku yang berlatih di dalam winaya berarti secara tradisi juga dilatih oleh biku-biku zaman dulu pada saat memasukin cetia kita merenungkan kualitas buddha dhamma atau sangga bukan meditasi di cetia jadi kita melakukan pelayanan selama melakukan pelayanan juga kita tidak ngomel-ngomel waktu nyapu ini siapa sih tidak diurus cetia ini tapi kita merenungkan kualitas buddha waktu menyapu dhamma dan sangga waktu kita melakukan pemujaan menyalakan lilin berdana ke cetia juga kita merenungkan kualitas buddha dhamma dan sangga waktu kita keluar dari cetia baru kita ingat lagi objek meditasi seperti itu dijelaskan di dalam winaya nah pohon bodhi juga diperlakukan seperti cetia seperti pagoda sama seperti kita memperlakukan rupang buddha juga jadi itu sebabnya di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya pada saat bantin menjelaskan bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang buddhis agar kita bisa menjaga kelestarian buddha sasana adalah dengan tetap melakukan penghormatan kepada buddha dhamma dan sangga dimanapun jadi misalnya contohnya di rumah ada beberapa rumah yang punya altar buddha jadi altar buddha itu juga harus dilakukan atau di dianggap diperlakukan lebih tepatnya harusnya diperlakukan seperti betul-betul buddha ada disana nah itu baru artinya cetia jadi tempat yang memang pantas dipuja jadi biasanya nanti sarankan kalau di rumah itu jangan taruh di tempat orang yang lalu-lalang atau misalnya di atasnya itu taruh cemuran misalnya di atas muda masih ada lantai lagi lalu di atas lantai itu bisa orang taruh cemuran nanti ada baju dalam terus ada orang lewat-lewat di atas nah itu juga sebaiknya tidak baik jadi baiknya taruh di lantai yang paling atas terus memang tempat yang sepi sebagaimana dimana buddha suka tinggal nah disitu juga anda menetapkan menempatkan buddha disitu nah jadi memang tempat ini jadinya satral gitu ya memang tempat anda berlatih saja atau pada saat anda bermeditasi saja atau pada saat anda melakukan pemujian pemujian terhadap buddha jadi kalau sulit mendapatkan tempat seperti itu jangan anda taruh di bawah lantai di bawah tangga pula ada orang taruh altar di bawah tangga nah itu kurang baik jadi memang harus taruh di tempat yang bisa disakralkan yang khusus nah itu lebih baik jadi apa yang boleh didanakan ke pohon bodhi seperti apa yang anda bisa danakan ke buddha rupang anda bisa juga danakan ke pohon bodhi lilin nah soal makanan banti sampai sekarang belum ketemu ada tradisi yang berdana makanan ke rupang buddha sebetulnya nah itu apakah ini hanya tradisi apa seharusnya diperlakukan seperti itu nah ini juga masih pertanyaan untuk banti sendiri nah tapi banyak orang menganggap bahwa seperti kita itu berdana ke buddha sendiri makanan tapi menurut banti kayaknya kurang bisa masuk akal karena kalau memang bisa sama manfaatnya kenapa kita harus bertemu buddha yang asli baru berdana makanan berarti kapanpun bisa berdana makan ke buddha tapi apakah kualitasnya sama tentu pasti akan berbeda menurut banti nah itu kita perlu cari referensi yang lebih jelas nah tapi kita tahu bahwa banyak cerita dimana orang berdana kecetia lilin penerangan wawangian nah wawangian zaman dulu juga bukan dupa yang dibakar jadi wawangian zaman dulu itu adalah bubuk-bubuk wangi misalnya kayu cendana atau misalnya bunga bebungaan nah itu bukan dupa yang zaman sekarang kita bakar karena banti perhatiin dupa ini lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya jadi kalau memang anda mau menyalahkan dupa baiknya itu menyalahkan dupa di saat tidak ada orang di sekitar sana terus kalau di ruangan tertutup khususnya itu bahaya lebih baik menyalahkan dupa di ruangan terbuka atau pada saat menyalahkan dupa jendela pintu dibuka hanya sekedar untuk mewangikan ruangan saja atau menghilangkan bau yang tidak sedap nah itu saja jadi intinya dupa itu adalah wawangian kalau zaman dulu itu tidak dibakar tapi hanya ditaruh saja misalnya bubuk cendana bunga dan lain sebagainya kemudian yang kita dengar itu ada orang berdana kain bisa berdana patah berdana patah berdana cuba ke cetia ada terus berdana penerangan lilin minyak untuk dinyalakan lalu wawangian itu juga didanakan ke cetia nah sama pohon bodi juga seperti itu sadu 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 bante di slide masih ada empat pertanyaan dan ada satu yang resen apakah kita lanjut pertanyaannya yang di slide mungkin slide dulu ya karena mereka udah ngantri lama kan oke bante pertanyaan ke delapan dari bapak Peter Huang mandami bante selamat malam izin bertanya bante saat ini kondisi iklim sudah berubah drastis dibandingkan puluhan atau ribuan tahun yang lalu jika di Myanmar seorang bante mungkin sudah memasuki wasa karena sudah musim hujan sedangkan di Indonesia kita baru memasuki musim hujan jika begini penentuan seorang biko memasuki wasa itu bagaimana bante tetap di waktu yang sama tetap di waktu yang sama supaya apa jadi waktu memang dijadikan memang dijadikan waktu untuk berlatih jadi biku juga pas keluar terus di hari katina di bulan katina jadi serempak melakukan perayaannya bersama kemudian melakukan pawarana disebut sebagai hari mengundang sangga untuk menunjuk kesalahan setiap biku dari ucapan perbuatan maupun pikiran nah itu jadi dilakukan secara serempak tentunya akan jadi harmonis jadi ini memang kalau zaman dulu kan mengacu kepada musim di India nah tapi kita juga tahu Buddha tidak melakukan misionaris sampai ke negara-negara yang berbeda musimnya seperti kutub selatan kutub utara gitu ya Buddha tidak pergi ke sana jadi desain jubah biku pun desainnya itu kayaknya cocok hanya untuk iklim subtropis atau tropis lah masih oke subtropis tropis misalnya yang punya dua musim atau tiga musim nah itu masih oke tapi kalau yang sampai empat musim nah di musim dinginnya itu kayaknya kurang cocok kalau hanya pakai jubah model biku seperti ini biku terawada itu mungkin sebabnya Buddha tidak melakukan misionaris sampai jauh sekali ke ujung dunia nah jadi karena sudah ditetapkan seperti itu nah kita juga melaksanakannya di waktu yang sama di seluruh dunia masuk kuasanya sama keluar kuasanya sama bayangkan kalau masuk keluar kuasanya tidak sama jadi misalnya oh biku yang sebelah biku yang sana masih boleh diundang biku yang ini tidak boleh diundang keluar dan lain sebagainya nah itu nanti jadi bisa kacau sistemnya seperti itu oleh sebab itu kita tetap masuk kuasanya sama keluar kuasanya juga barbat sampai satu 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 untuk pertanyaan kedua Bante mohon dikoreksi kalau salah sepemahaman saya tugas seorang piku itu kan belajar berlatih meditasi dan membaca parita beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan teman jadi misal ada anggota sangga yang hobi membuat puisi dan menjadikannya sebuah buku lalu dia mengatakan kepada saya kalau membuat puisi itu juga meditasi, jangan menganggap meditasi hanya satu cara pandang saja, tapi semua aktivitas kehidupan juga bisa dijadikan meditasi termasuk membuat puisi kalau berdasarkan tipi Taka pendapat ini apakah benar Bante? Anumodami Bante? Iya, kalau di tipi Taka Anda pernah membaca bahwa Buddha bilang membuat puisi itu bermeditasi Bante juga belum pernah baca, jadi Buddha ada di satu suta, Bante lupa sutanya Buddha bilang bahwa di masa depan murid-murid saya malah menghafal syair-syair lagu puisi dan lain-lain tapi ajaran saya yang sulit-sulit seperti abidama dan lain-lain itu mereka tidak hafal mereka malah hafal syair yang lain tapi ajaran Buddha malah tidak dihafal nah itu waktu terjadi seperti itu nah itulah jadi penyebab khususnya waktu itu Buddha sasana sudah tidak baik lagi kondisinya nah jadi sebetulnya pekerjaan Biku itu banyak sebetulnya belajar memang kedengarannya sederhana belajar mengajar berlatih tapi meskipun ini dilakukan seumur hidup itu pun belum tentu bisa sempurna dilakukan jadi janganlah cari-cari kerjaan lainnya kalau kerjaan yang sebelumnya atau sebetulnya bukan kerjaan tapi lebih baik kebilangnya kewajibannya tanggung jawab tanggung jawab yang harus seorang Biku jalankan lakukan nah jadi kalau kita bilang sebuah kewajiban itu kan tugas nah jadi yang namanya kewajiban itu berarti kalau tidak dijalankan apa yang akan terjadi pasti ada konsekuensi yang tidak baik yang misalnya orang tua katakanlah kewajibannya apa ya merawat anak merawat misalnya seorang suami menjaga kebutuhan istrinya memenuhi kebutuhan istrinya memenuhi kebutuhan anak menyekolahkan merawat anaknya akhirnya juga satu hari mempercayakan harta warisannya ke anak-anaknya gitu ya nah itu adalah tanggung jawab seorang bapak nah kalau kewajiban ini tidak dijalankan apa yang terjadi ya keluarganya tidak harmonis ya juga dia tidak dihormati juga bisa terjadi ketidak harmonisan ya bisa jadi broken home anaknya juga jadi trauma dan lain sebagainya nah itu sebabnya kewajiban itu jadi sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan nah begitu juga biku ya kalau seorang biku tidak belajar mengajar atau berlatih apa yang seharusnya dipelajari diajarkan dan seharusnya dilatih ya maka ada konsekuensinya konsekuensinya apa ya pelan-pelan akan menjauh dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Buddha dulu banti pernah ditanya oleh seorang samanera ya dulu waktu banti sekolah samanera itu tanya bahwa misalnya di wihara ada samanera sedang sakit dan bikunya bisa nyetir terus tapi tidak ada kapia kenapa bikunya tidak boleh setirin atau bawa samanera ke rumah sakit kan tujuannya adalah supaya samanera selamat ya di satu sisi samanera selamat tapi biku itu melanggar sila nah sebetulnya buat apa sila itu sila diturunkan Buddha apakah untuk menghalangi kita berbuat baik apakah misalnya Buddha bilang kalau biku melakukan bakti sosial misalnya atau donor darah atau donor organ dan lain sebagainya kalau biku seperti itu Buddha kan tidak mengijinin namanya mata pencarian salah ikut baktis sosial kenapa Buddha melakukan seperti itu bukankah itu suatu kebajikan bukankah bodhisata sendiri mendanakan matanya organ tubuhnya darahnya bahkan jiwanya nyawanya sendiri bukankah bodhisata melakukan iya bodhisata melakukannya pada saat umat awam bukan sebagai biku kalau kita mau mencontoh bodhisata itu adalah kalau biku mencontoh seorang bodhisata itu contohnya bodhisata pada saat jadi biku nah bodhisata pada saat jadi biku apa yang dikerjain menghapal tipi taka melatih delapan jana punya abhinya berlatih wipasana sampai sangkar upekanyana menjalatkan dhu tangga nah itu adalah kerjaannya bodhisata pada saat jadi biku nah itu jadi tergantung anda anda misalnya kalau sudah jadi biku maka lakukanlah apa yang seharusnya jadi kewajiban anda terus membuat puisi tergantung anda buat puisi apa kadang ya waktu kita belajar pali terus belajar untuk bikin syair pali kita bikin puisi pali tapi isinya apa tentu penghormatan terhadap buddha penghormatan terhadap dhamma sangga nah zaman dulu juga banyak biku-biku yang bikin puisi misalnya kayak banti buddha gosa di bukunya wisudhimaga banyak membuat puisi tapi tujuannya apa tujuannya adalah dhamma mengagungkan buddha ya membuat orang terinspirasi dan mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari yaitu apa membuat puisi enggak mudah loh bikin puisi itu ya dalam bahasa pali jadi pertama tata bahasanya sendiri luas sekali yang kedua harus ada ini ya harus ada apa ya bakat juga ya karena nanti mempertimbangkan rimang ya dan lain sebagainya nah itu sebabnya bikin puisi itu enggak mudah jadi biasanya waktu kita sudah belajar bikin puisi pali kita harus praktek kalau kita enggak praktek lama-lama lupa karena peraturan membuat puisi itu banyak susah kalau tidak dipraktekkan tidak dimanfaatkan bisa hilang nah kadang-kadang kita bikin puisi itu untuk latihan nah itu puisi pali nah beda lagi kalau puisi-puisi yang bukan pali nah itu manfaatnya apa pertanyaan ya terus waktu bermeditasi sembari membuat puisi itu bagaimana nah ini menurut Bante sudah tidak murni Therawada kalau memang Biku Therawada biasanya tidak tidak ada referensi yang bilang seperti itu nah Bante pernah dengar juga ya ajaran buddhisme yang lain yang membuat puisi sambil meditasi dan lain sebagainya nah tapi itu mengarah kemana apa pencapaian yang diharapkan kita juga tidak tahu apakah bisa merealisasi apa yang buddha harapkan kita realisasi kita juga tidak tahu karena biasanya itu adalah ajaran-ajaran guru berikutnya bukan ajaran asli dari buddha sadu 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 Bante waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 57 apakah kita lanjut atau sampai disini saja masih ada 4 menit ya sekitar 4 menit kita boleh lihat pertanyaan yang terakhir pertanyaan ke 9 dari Bapak Harto Iskandar Mandami Bante saat ini kita bekerja akan lebih sukses jika kita mencintai atau menikmati pekerjaan kita sedangkan kamera mata harus dihindari mohon pencerahan Bante oke ini Bante bisa jawab sebentar jadi kita bekerja akan lebih sukses jika kita mencintai menikmati pekerjaan kita sedangkan kamera mata harus dihidupi kamera mata kita ingat lagi kalau masih ingat berarti menikmati bekerja atau suka bekerja nah tentunya ini akan berseberangan atau oposisi berlawanan dengan hal duniawi ini gak bilang beri hal duniawi tentunya di dalam duniawi semakin Anda kejar semakin Anda suka semakin Anda berusaha semakin Anda dapat tapi kalau di dalam dama nah itu semuanya hanyalah sebab akibat kalau meskipun Anda berusaha tapi kalau Anda berusahanya bukanlah sebabnya makanya akibatnya tidak akan datang misalnya apa Anda tahu agar nimita muncul Anda harus fokus ke nafas jadi Anda berusaha dengan kuat fokus ke nafas apa yang akan terjadi Anda tidak akan bisa konsentrasi nimita tidak akan datang nah jadi sebetulnya harusnya bagaimana supaya nimita datang kita harus tahu sebabnya sebab konsentrasi itu apa usahanya juga harus seimbang jadi waktu fokus ke objek juga harus seimbang hanya secukupnya saja intinya supaya objek tidak lepas dari perhatian kita nah tapi meskipun ada orang yang bisa dia dengan usahanya objek tidak lepas tapi batinnya itu gelisah jadi batin itu seperti tertekan terpaksa fokus ke objek nah seperti itu juga tidak akan jadi konsentrasi konsentrasinya tidak bisa kuat dan dalam tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama dan habis meditasi rasanya lemas capek dan lain sebagainya lama-lama meditasi jadi trauma bukan kalau ada problem meditasi bukan justru meditasi jadi problem nah itu jadi problem yang baru bila oleh sebab itu di dalam dhamma semakin kita kejar semakin lari begitu juga misalnya cahaya yang muncul di depan ini yang waktu meditator sudah meditasi lalu melihat cahaya-cahaya kalau kita kejar cahaya-cahaya ini apa yang terjadi cahayanya akan hilang tidak akan jadi nimita tidak akan stabil di tempat Anda fokus ke objek jadi semakin Anda kejar semakin dia hilang kenapa sebabnya bukan itu sebabnya kemunculan dia aja karena Anda bisa fokus ke nafas dengan baik baru dia muncul jadi kalau Anda mau dia terus muncul sebabnya tidak boleh hilang tetap Anda harus fokus ke objek meditasi nah itu dhamma jadi dhamma itu tidak sesuai tidak sejalan sama duniawi kalau sejalan kita bisa seperti naik dua perahu dengan dua kaki satu kaki di satu perahu jadi duniawi juga kita bisa mencapai nibana juga kita bisa capai tapi apakah mereka di jalan yang sama enggak kebanyakan orang yang semakin berlatih dhamma dia akan semakin dilema perihal duniawi karena apa tidak sejalan kalian tidak sejalan nah kamar ramata itu akan menjadi gangguan bagi mereka yang berusaha mencapai dhamma yang berusaha perihal mencapai dhamma tapi kalau untuk mencapai duniawi Anda perlu Anda perlu sangka nikah ramata Anda perlu ngobrol bahasa ramata Anda suka ngobrol Anda bisa beramah-tama Anda bisa berucap manis kemudian banyak yang suka kemudian Anda bisa bergaul semakin banyak pergaulan Anda maka bisnis Anda semakin lancar nah itu perlu kalau duniawi tapi konsekuensinya juga ada apa konsekuensinya ya batin Anda akan susah tenang akan susah untuk mencari dhamma akan susah untuk meditasi semakin sibuk Anda akan susah semakin meditasi tapi semakin sibuk Anda semakin Anda akan memperoleh materi kenapa karena itu duniawi itu tidak sejalan nah itu saja jadi tidak dipraktekkan di tempat yang sama sebetulnya terima kasih terima kasih berhenti untuk penjelasan dan jawabannya Anu Mudhami terima kasih kalian namita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya kalian namita mari kita semua bersikap Anjali dengan segala kerendahan hati Mari kita memohon maaf kepada Bante Nyadukamsa atas kesalahan yang kita lakukan Baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas Abhidhamma ini berlangsung Okasa Wandhami Bante Suki Hotu Nibbana Sabacayo Hotu Maya Katam Punyam Samina Anumoditabhang Sadhu Sadhu Anumodhami Samina Katam Punyam Mayam Dhatabhang Sadhu Sadhu Anumodhitabhang Sadhu Sadhu Anumodhami Okasa Dwaradayena Katam Sabhang Ajayang Kamatame Bante Kamami Kamitabhang Sadhu Okasa Kamami Bante Suki Hotu Nibbana Sabacayo Hotu Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan Dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyadukamsa Mari kita semua bersikap Anjali Semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan menjalankan moralitas Berdana, melakukan pelayanan, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, meditasi Semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal Semoga mereka bahagia Dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa Yang melindungi buddha sahasana Yang melindungi kita semua Kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat Semoga semua bisa ikut berbahagia Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan Kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa Etawataca Amhehi Samhatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodhantu Sabe Bhuta Anumodhantu Sabe Satta Anumodhantu Saba Sampadthi Siddhiyah Idangme Nyatinamhotu Sukhita Hantu Nyatayo Idangme Nyatinamhotu Sukhita Hantu Nyatayo Idangme Nyatinamhotu Sukhita Hantu Nyatayo Idangme Nyataya Hantu Idangme Nyataya Hantu Idangme Nyataya Nibana Sampadjaya Hantu Mammapunyabhagang Sabhasatanang Bhajemi Disa B, Mesa Mampunyabhagang Labhantu Sadhu, Sadhu, Sadhu Kalian Namita, mari kita bersama beraspirasi dengan kebajikan ini Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak tiga kali Mari kita ucapkan bersama-sama Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Sadhu, Sadhu, Sadhu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu